Intro Pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama. Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Fita. Ketangkap atau tidak saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afganistan. Karang Taliban sudah menguasai negeri itu. kiai besar apapun majelis ulama siapapun dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung konek dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan. Pake dalam kurung. Masa kita suci pake dalam kurung terjemahannya. Inilah yang berbahaya sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya langsung otaknya tertutup. Sepak terjang pendeta Saifuddin Ibrahim di jagad media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Sosok kontroversial ini menantang Menkopol Hukam Mahfud MD untuk berdebat terkait pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Pernyataan ini membuat geram umat Islam di Indonesia hingga membuat Mahfud MD berreaksi dan meminta aparat hukum bertindak tegas. Tapi bukannya surut. Nyali Saifuddin Ibrahim justru kembali mengunggah pernyataan kontroversial. Situasi ini membuat aparat penegak hukum berreaksi. Setelah menerima laporan bernomor TLP garis miring B, garis miring 0133, garis miring 3, garis miring 2022, garis miring SPKT pada tanggal 18 Maret 2022 terkait dugaan penistaan agama. Baris Krimpolri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Linciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. Tempat saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten Youtube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2022 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Namun demikian, aparat penegak hukum masih belum menangkap Saifuddin Ibrahim sebab sosok kontroversial tersebut menurut kabar tengah berada di Amerika Serikat. Berbekal keingin tahuan yang kuat atas sosok kontroversial ini, tim fakta mencoba menelusuri rekam jejak Saifuddin Ibrahim sejak masih bersekolah. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim lahir di BIMA, NTB pada 26 Oktober 1965. Saifuddin lahir dari keluarga muslim, ayahnya adalah seorang guru. Setelah lulus SMA, Saifuddin Ibrahim melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Berdasarkan penuturan Dekan Fakultas Agama Islam, Syamsul Hidayat yang pernah tinggal sekamar dengan Saifuddin Ibrahim saat menjadi mahasiswa menyebutkan bahwa sosok Saifuddin Ibrahim cukup humoris dan tidak berbeda pada mahasiswa umumnya. Namun perubahan yang terjadi pada Saifuddin terlihat saat menyelesaikan sarjana muda dan kembali ke BIMA, NTB tahun 1988. Nah ini ada Pak Samsul Hidayat, jadi Pak Samsul ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul, betul. 1984 berarti Pak? 1984 ya. Seberapa dekat sih Pak dengan Saifuddin Ibrahim? Dengan Saifuddin pertama ketemu ketika masih belum masuk Sobron, kan dulu ditampung dulu di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Orangnya tinggi tapi kurus waktu itu, sekarang kan gemuk ya. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi memang di situ ya belajar semua agama, aliran kepercayaan kita pelajari. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah kemampuan bahasa Arabnya. Kalau sekarang aku sebagai katanya guru besar bahasa Arab menurut saya itu, apa namanya, nol besar itu menurut saya. Jadi saya tahu itu. Jadi dengan Saifuddin kita tahu, dia berasal dari BIMA dan belajar di Pondok Sobron sama di kampus kita ini, sampai selesai Sarjana Muda tahunnya 1988. Tahun 1988 beliau pulang ke BIMA mengabdi di Muhammadiyah BIMA sebagai guru, sebagai pendakwah. Dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia yaitu Kiai Gani Maskur. Hubungannya dengan Saifuddin? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu Paman. Oh Paman ya. Tapi juga sekaligus pimpinan Muhammadiyah di BIMA sana. Pak Kiai Gani Maskur ini sebagai pimpinan tapi juga mungkin ada aktivitas lain. Sehingga ketika terjadi GPK Warsidi tahun 1989 di Lampung itu, saya nggak tahu ceritanya kok nyambung ke sana. Sehingga waktu itu saya dengar pengumuman, kebetulan waktu itu terjadi pas ada musyawarah Tarjih. Karena Pak Gani Maskur ini tokoh Tarjih, ulama Tarjih. Beliau sebenarnya sedang mengikuti musyawarah Tarjih di Malang. Tapi masih dalam perjalanan dari BIMA ke Malang sampai Banyuwangi kalau nggak salah, beliau ditangkap. Bawa ke BIMA, cari yang lain-lain. Mungkin termasuk Saifuddin ini dicari. Oke, nah keberadaan Saifuddin waktu itu? Saifuddin pergi. Jadi pergi tapi perginya ke Solo sini, pulang ke Solo. Di bangunan pesantren inilah Saifuddin Ibrahim pernah tinggal dan menimba ilmu tentang keislaman. Meski tidak terlalu menonjol secara akademis, namun sosok Saifuddin Ibrahim cukup dikenal oleh petinggi Universitas Muhammadiyah saat itu. Sampai selesai A1, beliau berhenti dari PKO Muhammadiyah, kemudian pindah ke Jepara. Nah saya nggak tahu hubungannya dengan Jepara itu dulu, tiba-tiba bisa ke Jepara. Yang jelas dia di sana menjadi guru Muhammadiyah juga. Dan ketika dia menikah dengan gadis Jepara, kami rombongan dari OMS pada datang ke sana juga. Termasuk pimpinan pondok waktu itu dan pimpinan fakultas waktu itu juga. Datang ke Jepara menyaksikan dan memberikan pengajian. Setelah itu gini, jadi kan dia mengabdi di sana sebagai guru, sebagai pendakwah. Ya sebenarnya biasa, tapi kan kemudian di sana itu ada komunitas yang sudah terpapar NII. Nah disitulah dia mulai kenal NII. Nah kemudian setelah itu dia pindah ke Sawangan, ke Sawangan Depok. Oke. Jadi. Darul Alkom bukan? Darul Alkom Sawangan. Darul Alkom Sawangan. Oke. Setelah itu ya jadilah dia menjadi pengasuh pesantren Darul Alkom Sawangan. Nah sampai akhirnya terjadi kegoncangan di sana karena mungkin pengaruh NII begitu kuat ya. Sehingga pimpinan Muhammadiyah wilayah waktu itu DKI ingin membersihkan unsur-unsur ini. Nah mungkin juga bekerja sama koordinasi dengan aparat ya. Sehingga semua ini ada yang mungkin ditangkap saya nggak tahu. Yang setelah Saifuddin burun, lari. Menurut Samsul Hidayat, sejak makin dalam terpapar oleh pemahaman kelompok NII inilah, Saifuddin mulai mengembangkan gagasan berislam dalam perspektif yang lain. Terima kasih telah menonton!